Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Tasik Malaya, kita terhubung dengan Asep Juharyono langsung dari lokasi banjir di Tasik Malaya, Jawa Barat. Asep, apakah banjir sudah surut dan bagaimana kondisi masyarakat di sana saat ini? Saat ini kebetulan saya sedang berada di wilayah Cipat Ujah, berada tidak jauh dari jembatan yang robo akibat diserjang banjir bandang yang terjadi tadi pagi. Sementara itu memang saat ini kondisi warga-warga sendiri yang berada di bantaran sungai Cipat Ujah sendiri memang sebagian mereka mengungsi dan mereka mengungsi ke rumah keluarga mereka. Sementara itu memang di lokasi ini juga masih dilakukan rapat koordinasi dari tim Sargambungan di mana terdapat BPBD Kabupaten Tasik Malaya, anggota fores, serta dari pihak kecamatan itu sendiri Uci. Apa banjir yang terjadi di Tasik Malaya dampaknya? Iya Uci, akibat banjir yang terjadi di Tasik Malaya mengakibatkan sebuah jembatan yang panjangnya sekitar 100 meter yang menghubungkan antara Kabupaten Tasik Malaya dengan Garut mengakibatkan jembatan itu amruk. Sehingga akses jalan ke daerah Garut serta beberapa wilayah atau sekitar 5 desa yang berada di wilayah Kabupaten Tasik Malaya sendiri akses jalannya hingga saat ini masih terputus Uci. Ya Anda tadi mengatakan bahwa sebagian warga memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka. Apakah juga disediakan posko pengungsian untuk menampung para warga yang rumahnya rusak akibat banjir ini? Iya Uci, kebetulan disini memang disediakan tenda dari pihak fores Tasik Malaya di mana memang tenda-tenda ini juga digunakan nantinya untuk warga-warga yang kebetulan mereka akan mengungsi apabila memang mereka tidak mempunyai keluarga yang terdekat. Sementara itu di belakang saya juga ini terdapat jembatan yang amruk, kebetulan amruk di mana jembatan ini dibangun sekitar tahun 2006 yang lalu dan mungkin sekitar baru 12 tahun jembatan ini akhirnya tadi pagi amruk Uci. Sementara warga sendiri yang kebetulan tidak jauh dari lokasi jembatan ini memang mereka masih berada di sekitar lokasi dan mereka masih melakukan ronda di mana mereka tetap berjaga-jaga karena dikhawatirkan memang mereka terjadi banjir susulan Uci. Banjir ini mengakibatkan jembatan putus selalu bagaimana akses warga untuk beraktifitas? Ya, kebetulan jembatan yang di belakang saya ini adalah merupakan jembatan Cipwa Tujau Uci dan memang untuk akses sebanyak lima desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri hingga saat ini mereka terisolir dan belum bisa dilakukan evakuasi. Karena memang jembatan ini merupakan jembatan nasional di mana jembatan ini adalah merupakan jalur jabar selatan yang menghubungkan antara Garut, Kabupaten Tasikmalaya hingga ke Pangandaran Uci. Tenda sudah disiapkan begitu asep, sudah berapa kepala keluarga yang saat ini sudah menempati posko darurat tersebut? Ya, hingga saat ini memang tenda darurat sudah disiapkan oleh jajaran kores Tasikmalaya. Namun sementara ini memang warga lebih memilih mereka tinggal di rumah keluarga terdekat mereka yang kemungkinan bahwa lokasinya memang jauh dari lokasi banjir itu sendiri Uci. Lalu bagaimana terkait dengan korban akibat banjir ini asep? Hingga saat ini memang tercatat korban ada sekitar enam orang. Sementara itu korban yang sudah ditemukan menurut informasi dari pihak BPBD Kabupaten Tasikmalaya terdapat empat di mana di wilayah Cipat Ujah telah ditemukan dua orang korban meninggal dunia. Karena sementara di wilayah Culamengga ada satu orang yang ditemukan meninggal dunia dan mereka itu adalah korban adalah anak puluh tahun. Sementara di wilayah Karangunggal itu juga ditemukan satu korban meninggal dunia. Hingga saat ini baru tercatat korban yang sudah ditemukan adalah empat orang yang meninggal dunia Uci. Ya, hingga saat ini apakah proses pencarian korban yang belum ditemukan masih terus dilanjutkan asep? Ya, karena memang cuaca masih buruk sementara kondisi juga gelap untuk proses pencarian sendiri hingga saat ini sudah dihentikan oleh pihak Sargabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Timtar serta Pores Tasikmalaya Uci. Ya, asep ada berapa rumah yang terdampak banjir ini? Hingga saat ini kebetulan untuk data berapa rumah yang terdampak memang masih simpang siur Uci. Karena memang hingga saat ini akses jalan menuju wilayah lima desa yang terisolir itu sendiri memang belum bisa dilakukan oleh petugas tim Sargabungan itu sendiri Uci. Lalu terkait dengan bantuan mungkin yang dibutuhkan oleh warga korban banjir ini apa saja asep? Hingga saat ini mungkin karena banjir tersebut datangnya secara tiba-tiba dan kebanyakan memang barang-barang mereka semuanya basah dan rusak akibat diserjang banjir tersebut mereka warga mengharapkan bantuan seperti-seperti pakaian ataupun selimut serta makanan yang siap saja Uci. Apakah saat ini sudah ada bantuan yang menyentuh posko ataupun warga langsung? Ya, kebetulan tadi sore telah disalurkan bantuan dari Pores Tasik Malaya Kota. Kebetulan pihak poresnya sendiri yang datang ke lokasi serta dari Kodim serta dari BPBD Kabupaten Tasik Malaya Uci. Ya, asep warga khawatir begitu banjir akan kembali naik. Saat ini bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini? Ya, kebetulan di sini cuacanya masih mendung Uci dan memang sedikit gerimis di mana memang warga, sebagian warga merasa khawatir apabila terjadi banjir rusulan. Sementara itu beberapa orang warga yang kebetulan tidak jauh dari jembatan ini memang rencananya malam ini mereka memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena mereka khawatir terjadinya banjir yang tadi pagi terjadi yang membuat mereka khawatir Uci. Baik, terima kasih asep Juharyono atas informasinya langsung dari Tasik Malaya Jawa Barat. Selamat bertugas kembali asep.